halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyambang pakai salam satu hobi orang kembang orang kondiang bareng mas wb youtuber kondangnya ketawa nasobo presiden kembang goyang sing selalu nuncang palang malang lintang nganti kondiang kondiang apa kesenggak kondiang bro alhamdulillah pagi ini masih fresh udaranya oleh jos gandos saya berada di perempatan desa mau kemana mas otw otw konten kita akan cari rumah-rumah inspirasi kita akan cari teras-teras halaman kemudian apa ya dekorasi-dekorasi penataan taman pertan hiasan di rumah-rumah warga yang wapi enerjik beautiful wonderful tentunya bisa jadi referensi baik ini tulur kb ini pagi hari setengah enam di sedikit saya berada di perempatan desa Kalimendong gong kudewetan selanar ini selanar ini kita akan coba untuk cari nanti ya beberapa rumah yang diranya bisa memberikan satu wacana buat kita bisa menambah semangat kita dalam menata rumah tulur kb jadi rumah adalah hunian yang wajib dan harus ada untuk kita sebagai manusia karena kita sebagai manusia itu kalau enggak ada rumah tempat untuk berteduh tempat untuk leren ngadem kepikir berkeluh kesah tempat ngumpul kalau keluarga rakitan garuk omah-omah yang simpel sederhana omah apa mas omah dora jangkrik nah oke bro kita akan coba mau kesana atau mau kesana enggak jadi masalah yang penting kita kubus dulu nah kita grepek dulu kumpung perai jadi ini real hari ini konten langsung Insyaallah tak tayangkan baik dulu rkp eh sekian banyak video isinya mengkembang-kembang dan kembang dan rumah dan segala tetap mengiknya tentang pertanaman hiasan karena memang Mas WEP ini presiden kembang goyang yang senangannya ingin dikembang tangannya oke sekarang ini jalan-jalan lah sengaja saya ambil view di sini karena memang di belakang saya ini cantik tuh nih ini pasti perempatan desa buah anak-anak nanti lagi tuh di hari ya jalan-jalan nih teman kb aktivitas warga nyapu dan lain sebagainya hai oke langsung saja tanpa banyak perkalian dan pembagian kita langsung tuh deh kemai tonggok kakak bahadalah betul rkp tibalah di penghujung acara weh urung-urung penghujung acara oke di awal mula acara hari ini kita dapat satu rumah yang inspirasi di belakang saya suruh kp eh eh terlihat rumah rumah yang sangat istimewir karena penataannya yang api tanaman hiasnya halamannya yang rosik kemudian senjumah ya enerjik waduh oke ik 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 kita akan coba untuk abis ini kita lihat ada koleksi apa saja yang di belakang saya ini kemudian eh bagaimana penataannya kemudian apa saja media tanamnya nah seperti itu kan terus menggunakan pot apa barangkali nanti menggunakan Magikom untuk pot yang ngerang sih oke apa panci-panci bodol lagi ya kita akan coba kesini nah ini jesokannya khalimendong api itu khalimendong oke ini masih gitu pokoknya ini daerah kekuasaan emangnya apa maksudnya tinggal kuning daerah ini oke kita balik kanan yuk balik kanan mana oke dan bismillahirrahmanirrahim langsung kita eksekusi teman-teman Dolor KB bisa dilihat disini rumah yang begitu dua dua bro halamannya ini memanjang yang ini halamannya memanjang kemudian eh di tengah itu adalah pusat daripada rumah nah yaitu pintu depan dan halaman utama nih di kanan-kirinya ada penataan tanaman hias yang sangat presisi sekali kemudian kita lihat disini dan yang disana itu sama menggunakan vertical garden menggunakan rak terus mas kok ini di depan kok ada anu mas pagre nah karena ini rumahnya berada pada posisi lebih tinggi daripada yang dibawah ya jadi ini harus dikasih aling-aling aling-aling caping gunung jadi pembatas kenapa harus ada pembatas karena rawan kalau ada anak kecil main disini ini kan ini area anak-anak disini anak sering main sepeda disini anak sering main lompat tali nah takutnya kalau pas ada anak kecil nanti kalau tidak dikasih penghalang ini ini dia akan salto mudun lah kayak benjut sopoh orang-orang lah orang-orang kok ngak ketempuan gitu baik jadi kita akan coba kesini nah ini pagi sekali Simbah sudah menjajakan barang belanjaannya larisan Mbah? enggak? 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 enggak Mbah? nah ini jadi memang disini adalah jalur utama juga ya nah jalur utama ke salah satu perempatan desa yang buat opening tadi nah itu Simbah tadi ternyata bakul bakso eh bakul tempe nah oke nah tulur KB eh sedikit kita mengomentari untuk rumah ya rumahnya ini api modelnya sudah permanen ini termasuk modern kita lihat untuk catnya juga bagus pernis baru sepertinya nih api nah terus ada eh itu sebenarnya vertikal garden juga cuman sepertinya tidak dimaksimalkan untuk pemanfaatan menggeletak-nggeletakkan pot nah ini enggak jadi masalah ternyata penataannya berubah artinya dirubah cuma bunga ditaruh disini nah turur KB nah oke kita coba up dari sini ya up dari sini nah turur KB kita sambil jalan dulu kita review setelah ini ini adalah penataannya menggunakan vertikal garden modelnya rak susun nah ini susun tiga kalau temen-temen bisa lihat ini kemudian di tengah ini kosong karena ini adalah Oh halaman utama nah nah disamping kanan kiri pintu itu kita bisa melihat ini nah ini samping kanan pintu gua begonia begonia mempelopori eh vertikal itu bukan vertikal ternyata program ini dünya kurang description ini betul ituoni tapi kayak gilipeng Gius ini ya kilihat di dunia di dunia temennya bukan mechiknya belum ditambah sepertinya di dunia Jadi nah kalau tadi kita satu-dina gak harus pектор enggak lihat ini akan berada sebelum ini menghalus dari ini ァ-nya ini jenak saya sampai sepertinya saja terhadapnya tidak seperti seluruh ?! ini Take-in vorher sekarang kita dari sini nah ini oke sekarang kita ambil sini dulu kenapa harus dari sini mas karena sebentar lagi ini ada eh lah kok ada kucing muyuh bro eh kucing malah muyuh bro nah sebentar lagi nah nanti kalau sudah terlalu panas itu kurang sip pencahayaannya jadi backlight ya sudah kita up dari sini oke nah ini teman-teman dari sini ini ada beberapa tanaman hias yakni samsifera samsifera da bromelia yang hanya digeletakkan saja digeletakkan saja di depan kanan rumah nah ini teras depan nah ini oke nah terus di belakangnya itu bisa kita lihat dulu rekapnya ini ada model vertical garden menggunakan rak besi yang yang didominasi oleh aglonema ini ada butterfly jadi ada kubu-kubu kubu-kubu bukan kubu-kubu malam yang kubu-kubu tok mawan nah ini terus di paling atas paling atas paling atas ini ada antorium tricolor yang wah joss eh ternyata disini juga ada bro ini nah ini kita cek ya bunyi oke dari sini bisa kita pastikan nah memang disini komplek rumah-rumah yang begitu mewah nah komplek begitu mewah gak bunyi mbak ini nah ini nah kan sejajar pokoknya rata-rata teman-teman yang pernah setah dibanding ke Kalimendong itu mesti lewatnya sini coba yang pernah setah dibanding ke desa saya Kalimendong laksana wana soto tunjuk jari komeno nah gini-gini loh biasanya arah diarahkan ke sana nah ini nah ini dua rumah ini memang mewah ya bro mewah bukan mepet salah tapi memang benar-benar mewah nah terus antoriumnya ini 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 ada begonia juga disini disini ada antorium antoriumnya tunggalnya antonio nah oke ini tri-color-nya nah ini mas media tanamnya apa jadi semua saya amati ini baik dari aglo bromelia kemudian ada antorium tri-color ini kalau kita lihat ini dulur ini disini ya ini nah ini bisa dicek ini ada seriwut dari apa mas seriwut dari serindel odus dan sinar matahari paki oke terus ada sekam ada tanah tanahnya sedikit jadi biar ini gembur dan pause nah itu terus mungkin ada campuran-campuran apa ya lebu lebu apa ya arang lebu yang ada ini lebu sisa-sisa pembakaran itu dicampur ini memang disini asri banget penataannya bebas dan ini nanti bisa jadi sepertinya dalam pengamatan saya rumah ini sudah beberapa kali pergantian pergantian penataan tanaman hias tata letaknya ini bromelia dulu dimana sekarang sudah jadi disini yang dulunya ini rak ini penuh dengan tanaman hias sekarang ini kurang begitu difungsikan mungkin karena sudah bosan dengan tata letaknya diganti nah ini dikosongi terus cari tempat lain untuk menggeletakan tanaman hias nah yang depannya dulu tidak ada sekarang jadi ada bro nah ini menggunakan hmm tanturan-tanturan simple waduh baik sekarang kita ke sini nah oke nih bro aduh cengkang nah oke disini tulur kb nah ini ini hanya menggunakan diklek ya bro ini sekitar tingginya sekilan sekilannya 15 cm panjangnya ya ada mungkin 80 yang depan 80 yang belakang sekitar 120 nah dihuni apa mas dihuni ada kalatea kemudian ada aglo kemudian ada begonia wah begonia ini jas itu ya di samping kanan pinjeting di rumah metu buka lawang sepulah tengah langsung begonia sebelah kiri ada aglo ada snow wet dan divan yang paling ujung itu ada divan 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 oke ini divan dan di belakangnya ada kathedral begonia kathedral nah ini hanya diberedakan dan keramiknya modalnya seperti ini nah mungkin ada yang model keramiknya sama dengan ini kathedral 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 oke oke sebelah sini oke sekarang kita cek yang disini nah oke ini sama hanya difungsikan 3 sub saja dari bawah sampai atas 3 sub ini ada simonium ada snow wet sekarang kita up sini nah kita tadi sudah ada disini kalau kita up disini nah dulu kita coba untuk up disini dulu full anturium nah sekarang anturiumnya mungkin berpindah kesana tadi dipindah kesana nah itu pindah kesana anturium dulunya disini nah sekarang pindah anturium hanya beberapa hanya setengah larik itu ya setengah sap yang atas ini bisa dicek hanya setengah sap dari sini oke nah jenis ini adalah anturium mickey mouse nah judul mickey mouse ada anturium bulan putih ini begini begini oke nah ini teman-teman bisa cek nah setelahnya oh ini ternyata ada dua model ano apa jenis rak yang satu pakai besi yang ujung sana memanfaatkan limbah bekas kayu-kayu bekas nah ini cuma tingginya dibuat presisi sama disana dihuni untuk beberapa tanduran ada lily paris kemudian ada divan kalatea terus dibawahnya ada tapak kucing terus ini ada apa berhasil yang depan depan nah sini ada lily lily bis lily mohon maaf ini bis lily bis lily ini bis lily layar terus sampingnya ada tri color tiga warna putih hijau sambon pink ini depan apa ya rumah apa apa ya ini rada dong ya tapi penataknya api banget nah ini kaktus ada dolar ada divan lagi dan kucing tadi gimana saya melihat kucing oh kucingnya bubuk disini kalau teman teman lihat ada kucing nah sini bus 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 kucingnya bubuk nah memang ini tempat yang sangat asli nyaman buat kucing berteduh iya ini oke jadi kurang seperti itu dulur kate pokoknya pen novus maniak kembang kembang kuyang ini jadi rumah ini benar-benar sungguh sungguh jos ya bro nah kalau kita lihat atasnya gimana mas oke kita simak atasnya ya atasnya kayak gini bro nah ini woy sip kan jadi ini sap 2 yang atas tidak difungsi untuk tanaman hias hanya yang bawah saja langitnya sangat cerah mana mas ini sup nah woy kan oke ada parabola ya dan seperti itulah kurang lebihnya kita kesini lagi ya jadi ini adalah rumah yang sangat menginspirasi woy jos gandos sebentar tuh saya pause dulu lez goyang goyang dewi baik terima kasih dulur kabeh sobat WP channel batih batih kukatang waris yang selalu setia menemani waswi WP ngonten bosuan semoga konten konten ini menginspirasi iya memberikan referensi buat kita dalam menantar rumah rumah ini sama rumah rumah yang bersih ini yang rumah ya jenak orang 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 jadi kumpul keluarga rumah ya sangat sangat jenak woy aduh berkeluh di rumah ini kewalian orang 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 ketoto walah kita kembalikan ke diri kita ya itu kumpul rasanya walah kok berantakan nah kan kayak gitu oke gitu ya oke lanjut oke oke gitu woy saya tak pamit undur diri masih banyak aktivitas lain yang harus saya kerjakan jadi terima kasih buat dulu rukabih jangan pernah busan untuk mampir dan menikmati subuhan konten-konten dari mas wip youtuber koncernya ketahuan presiden kembang goyang nah ini oke nantikan konten-konten berikutnya ya mungkin rumah atau lama memang saya tidak lucuan ke bakul-bakul kembang nanti insyaallah segera oke gitu ww wb channel salam satu hobi orang kembang orang kodeng masih tak pamit undur dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bareng dan matur lor